Nabi Muhammad SAW pertama saya tanya, buat seorang anak dari beliau lahir, buat seorang anak siapakah sandaran kita hadirin waktu masih kecil ayah kita, betul gak? Siapa lagi sandaran kita? Ibu. Siapa lagi? Kakek. Paman. Buat seorang suami siapa sandaran kita yang menolong kita siapa? Istri. Nabi Muhammad SAW dari di perut nih belum lahir, belum lahir. Masih di perut, sandaran utamanya diambil Allah SWT. Siapakah itu? Ayahnya. Dua bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Betul gak tuh? Beliau masih dua bulan hadirin kalau di kitab barzanji. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyyah. Ya gak tuh? Ketika Nabi Muhammad di perut masih dua bulan, ayahnya meninggal dunia. Sandaran pertama diambil. Singkat cerita beliau lahir ke dunia, dirawat oleh ibu sampai enam tahun. Di usia enam tahun, sandaran kedua ibunya juga diambil lagi Allah SWT. Bayangin tuh. Dirawat oleh kakeknya. Iya kan? Kakek menyayangi beliau sebagaimana anaknya. Dari usia enam sampai delapan tahun. Umur delapan tahun kakeknya Abdul Muttalib ngapain? Meninggal juga. Bayangin tuh hadirin. Jadi satu persatu sandaran hidup beliau diapain nih? Dia ambil oleh Allah SWT. Kemudian umur delapan tahun dirawat oleh pamannya, Abu Talib. Di usia delapan tahun juga Nabi Muhammad mulai mandiri, bekerja. Ngapain hadirin? Menggembala kambing. Milik tetangganya. Kalau bahasa Inggrisnya ngangon kambing. Dia menggembala kambing ya hadirin. Sampai usia dua belas tahun mulai berdagang. Bayangin tuh delapan tahun kerja, mengembala kambing. Walaupun beliau numpang di rumah pamannya, Abu Talib. Tapi bukan cuma istilahnya numpang makan doangan. Nabi kerja, mengembala kambing. Dua belas tahun ngapain? Mulai ikut berdagang. Singkat cerita, usia 25 tahun menikah dengan Khadijah. Singkat cerita, umur 40 tahun menjadi Nabi. Di awal mula dakwah Islam, kita ikutin ceritanya dalam kitab siroh. Bahwa Khadijah istri Nabi termasuk orang yang sangat mendukung beliau. Betul gak tuh? Ada dua orang. Satu Khadijah, satu lagi Abu Talib. Walaupun Abu Talib tidak Islam, tapi luar biasa mendukung kepornakannya. Termasuk Khadijah. Di awal mula dakwah Islam ini, istrinya diambil lagi oleh Allah. Betul gak tuh? Di beberapa bulan kemudian pamannya juga meninggal dunia lagi. Bayangin tuh hadirin. Kan sering saya bilang seorang suami sukses, hebat, karir. Gara-gara dukungan siapa nih? Istri adirin. Maka bapak-bapak yang ngerasa karir gak naik-naik, tanyain istrinya doanya apaan? Neng, Neng doa apaan sih Neng? Kok abang gak naik-naik gitu? Di kantor. Jangan-jangan bininya doa. Ya Allah, suamiku cukup ya Allah. Udah segini ya Allah, cukup. Aku tahu banget lagunya ya Allah. Dia kalau naik dikit ngaco-ngaco ya Allah. Udah segiranya udah. Udah suami mandak udah, gak naik-naik. Kan begitu kata orang tuh. Di belakang laki-laki yang hebat ada perempuan yang hebat. Pak Soeharto hebat. Tapi kata orang Ibu Tin yang hebat. Iya gak tuh? Iya kan? Orang bilang Pak Habibie hebat. Tapi Pak Habibie yang bilang Ibu Ainun yang dukung dia. Pak SBE dua periode jadi presiden. Tapi kata Pak SBE, Bu Ani yang mendukung. Betul gak hadirin? Yang paling hebat Bung Karno. Tuh banyak yang dukung hadirin. Ternyata semakin banyak semakin hebat gitu. Ini pelajaran penting ya harus kita camkan. Ini bapak-bapak girang banget kayaknya. Jadi anirin. Nabi itu di tahun ketika istrinya meninggal. Sampai dikasih nama. Di buku sejarah ada bab khusus. Namanya Amul Huzni. Tahun kesedihan. Tahun duka cita. Artinya satu per satu sandaran beliau diapain? Diambil ayahnya, ibunya, kakeknya, istri beliau, pamannya. Sehingga di awal mula Islam pun. Istilahnya nih. Ya ada beberapa sahabat yang. Tapi sandaran utaf diambil. Apa pelajaran yang kita ambil dari cerita ini? Yang menggang kopian di halaman dua. Saya baca dalam buku sejarah. Hikmahnya adalah Allah ingin agar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil terus dia besar. Sampai Nabi, sandaran utamanya adalah Allah s.w.t. Maka di dalam Al-Quran, tadi itu berulang, datang berulang-ulang berkali-kali. Wa kafa billahi nasirun. Cukup Allah yang nolongin kamu. Kalau orang ada yang ngakuin kamu, Wa kafa billahi syahidan. Kalau orang, kalau tidak ada lagi tempat berlindung, Wa kafa billahi waliyan. Wa kafa billahi wakil. Kalau kamu tidak diperhitungkan, Wa kafa billahi hasibah. Biar Allah yang manusia kalau ngitung suka salah, hadirin. Betul gak tuh? Kita kadang bisnis, ya gak nih? Join, ya gak? Mungkin hitungan kita kayaknya gede nih. Kok pas diumumin cuma dikit ya? Ini gue yakin temen gue salah ngitung nih, ya hadirin. Kayak kan naik sama supir, ya gak tuh? Kan kan naik ngitung penumpang, hadirin. Banyak yang naik restoran, kan supir ngitung supir ya? Begitu kan naik restoran kok dikit nih? Emang begitu supir dapetnya? Wah, ini kenek jajan mulu, ini kenek nih. Apa kata supir? Wa kafa billahi hasibah. Biar Allah yang ngitung. Dulu kita kalau naik pohon rambutan, inget gak, hadirin? Satu naik. Satu ngapain? Ngumpulin di bawah. Ya gak tuh? Yang di atas pohonan, hadirin. Dikrebutin semut rang-rang. Ya gak tuh? Pupur bentol. Ya gak tuh? Dikrebutin semut, hadirin. Yang di bawah ngumpulin, ngapain, hadirin? Makan. Rengsek banget. Dia sama kulit-kulit itu dimakan, jadi gak ada bekasnya gitu. Pas yang naik turun, aku cuma segini dapetnya emang segini bang, tadi emang segini cuman. Gue yakin kulitnya mau makan loh. Makan sama kulit-kulitnya. Apa kata yang naik? Wa kafa billahi hasibah. Biarlah Allah yang ngitung. Wa kafa billahi aliman. Biar Allah yang tahu. Ya gak, hadirin? Saya yakin kita tuh kadang dalam keadaan, mohon maaf mungkin merasa terzolimi, merasa gak dianggap, merasa segala macem dah. Kan kita pengen ngomong, betul gak nih? Wa kafa billahi. Cukup Allah aja udah. Ya kan? Cukup Nabi Ibrahim alaihissalam, hadirin dilemparkan ke dalam api. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Terima kasih telah menonton.